Salah satu strategi sistem transportasi cerdas yang diterapkan di IKN Nusantara dalam mengantisipasi permasalahan terkait lalu lintas adalah dengan menggunakan Autonomous Public Transportation, moda transportasi publik tanpa awak, yang dioperasikan oleh kecerdasan buatan, Artificial Intelligence. Transportasi tersebut dilengkapi dengan sensor yang dapat menandai posisi, lokasi, serta mengukur jarak dan kecepatan secara lebih presisi. Teknologi itu dapat menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas yang ditenggarai karena disebabkan human error, yaitu kelalaian pengemudi. Bahkan, The United States Department of Transportation, USDOT, memprediksikan penurunan tingkat kematian di Amerika Serikat akibat kecelakaan lalu lintas hingga 90 persen apabila menggunakan transportasi publik tanpa awak ini. Moda transportasi publik tanpa awak umumnya dapat berupa minibus yang dapat mengangkut penumpang atau berupa shuttle bus ataupun taksi yang lebih kecil. Moda transportasi umum ini memiliki biaya operasi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan moda angkutan umum lainnya. Beberapa bentuk transportasi publik ini telah diwujudkan dalam wujud BRT, bus rapid transit, otomatis, serta layanan pengantaran sesuai permintaan lewat aplikasi yang telah dikembangkan. Sistem itu menyerupai sistem transportasi online yang sudah dikenal masyarakat Indonesia, hanya saja kali ini tanpa pengemudi. Ada pun keuntungan lainnya dari penggunaan moda transportasi publik tanpa awak adalah Keleluasaan penumpang Terkadang berbagai fasilitas kenyamanan yang disiapkan pada kendaraan serta pemandangan yang memukau selama perjalanan tidak dapat memberikan rasa tenang dan nyaman pada diri penumpang akibat sikap pengemudi yang dirasakan kurang ramah ataupun kurang responsif. Produktivitas selama berkendara Dengan tingkat kenyamanan disertai perasaan aman karena percaya kemampuan navigasi dari transportasi publik tanpa awak ini, para penumpang yang tengah memiliki kesibukan ekstra dapat memanfaatkan waktu selama perjalanannya untuk duduk dengan nyaman sambil mengerjakan pekerjaan ringan seperti menjawab email, mengirimkan pesan. Mengurangi kemacetan Karena daya navigasinya yang handal, jarak antar kendaraan dapat terjaga dengan baik Hasilnya dapat mengurangi gerakan kendaraan untuk melambat hingga berhenti lalu kembali melaju seperti yang dialami oleh rata-rata transportasi publik manual Hal ini tentunya dapat menurunkan tingkat kemacetan mengurangi emisi, polusi serta menurunkan biaya bahan bakar Pengaturan kecepatan dan jarak antar kendaraan yang efektif akan menurunkan penggunaan energi secara sangat efisien D meningkatkan kapasitas jalan raya dan mempersingkat waktu perjalanan Laporan dari The State Smart Transportation Initiative maupun RANS Autonomous Vehicle Technology Guide menyatakan bahwa penggunaan moda transportasi publik tanpa awak telah meningkatkan kapasitas jalan raya